Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah 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 Ini sudah dibaca belum? Sudah dilihat belum? Maksud Abi, kalau sudah dilihat kita diskusi gitu loh. Makanya kemudian, tadi malam Abi minta ada perwakilan Iwan lima orang, perwakilan Ahwat lima orang, untuk mendiskusikan ini-ini gitu. Jadi Abi tidak menjelaskan. Abi hanya menyampaikan koreksi jika dalam pemahaman kalian ada yang salah. Tapi kalau dalam diskusi itu pemahaman kalian sudah benar, ya sudah, lanjut saja. Kita tutup kuliahnya. Kita ikhtikaf gitu. Ini seromadon terakhir kan? Silahkan, Diandra. Kalau yang pertemuan 10 ini, saya belum nonton Abi. Kalau yang ini. Oh gitu. Kalau yang sudah ditonton, yang mana? Yang pertemuan 9. Pertemuan 9 tentang apa? Tentang... Bentar. Abi dan penafsiran Al-Quran. Tentang itu. Ya, coba dijelaskan. Hasil nontonmu gitu. Tawa. Tentang, Abi. Tentang tahu. Siapa tadi yang ikut tentang tahu? Tidak lagi buka. Ini hasil resom yang pertemuan 9. Oh iya. Oke, bisa dilihat. Ini kelihatan kah? apa Nabi belum sempat ngoreksi ini? Ya posisi resum 9 posisi atau kedudukan Nabi Nabi Muhammad terhadap Al-Quran Videonya dibuka, Diandra? Saya kalau dinyalain videonya ngel-like Nabi jaringannya lagi Oh gitu Kalau gitu Abi tutup juga, nggak apa-apa ya Iya Abi Saya lagi jaringannya Iya nggak apa-apa, lanjutkan Yang pertama Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai orang pertama yang menafsirkan Al-Quran, karena beliau memiliki kepentingan menjelaskan tentang Al-Quran kepada umat Yang ketiga, penafsiran yang diberikan Nabi masih berupa wahyu walaupun berbentuk hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Imam Ibn At-Taymiyah bahwa beliau menjelaskan semua isi Al-Quran sedangkan dalam riwayat Al-Suyuti dia menjelaskan bahwa Nabi hanya menjelaskan ayat-ayat yang sekiranya butuh penjelasan lebih lanjut sedangkan sekiranya sudah jelas maka tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa Nabi menafsirkan Al-Quran pertama adanya pertanyaan dari sahabat terkait ayat yang kurang jelas yang kedua makna Al-Quran yang harus disampaikan yang ketiga beberapa lafaz Al-Quran tidak bisa dipahami secara harfiah yang keempat perlunya mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan bagaimana cara Nabi menafsirkan Al-Quran pertama mengaitkan satu ayat dengan ayat lain yang kedua melalui tindakan atau amalannya yang ketiga melalui persoalan penafsiran Al-Quran pertama apakah kita harus menerima jelas karena kita beriman dan ini adalah konsekuensinya yang kedua bagaimana hadis Nabi harus ditempatkan sebagai penjelasan Al-Quran yang ketiga haruskah penafsiran Nabi dipahami secara inteksual harus bahkan dalam bentuk non-konteksual yang keempat bagaimana cara mengkonteksual penafsiran Nabi ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa harus berbuat bijak atas masalah yang ada pengertian tafsir tafsir penjelasan terhadap kandungan Al-Quran proses adalah langkah atau upaya memahami Al-Quran hasil dari kitab, artikel, rekaman dan lain-lain urgency tafsir Al-Quran adalah pandangan hidup umat Islam segala zaman sedangkan zaman berkembang seiring waktu oleh sebab itu zaman lain menyesuaikan Al-Quran bukan Al-Quran yang menyesuaikan zaman sebab perbedaan penafsiran ada faktor internal ada faktor eksternal faktor internal satu keadaan teks Al-Quran memiliki banyak kemungkinan penafsiran yang kedua perbedaan varian bacaan Al-Quran kalau faktor eksternal pertama ada perbedaan latar belakang sosiopolitik Mufasir kedua perbedaan latar belakang keilmuan Mufasir ketiga perbedaan metodologi yang dipakai Mufasir ada yang lain yang ingin menambahkan ini sudah Aby kirim ya Diandra sudah dilihat ya Aby sudah masuk ya Aby izin bertanya Aby siapa Farid Aby Farid mempertanya silahkan di video yang tafsir di bagian terakhir di perkembangan tafsir hingga ta'wil disebutkan tafsir para sahabat merupakan jenis tafsir yang paling tinggi derajatnya kenapa bisa begitu Aby soalnya kan Rasulullah juga menafsirkan Al-Quran kenapa derajat tafsir dari para sahabat ini lebih tinggi Aby atau saya salah tangkap kalau Rasulullah menafsirkan itu jadi hadis ya kan bener yang antum tangkap bener cuma belum jelas makanya ditanyakan dan Aby jelaskan Aby antum banget ya ya Allah kuatkanlah jadi gitu Pak Red insyaallah Ramadan sebentar lagi itu Afifah juga ngantuk itu kelihatan di lantai dua jadi gini Pak Red kalau Rasulullah menafsirkan itu jadi hadis ini ngomong sama video yang gak di wajahnya itu jadi saya ngomong sama tembok gitu loh tapi kalau Rasulullah menafsirkan jadi hadis makanya kemudian tidak dijadikan tafsir yang paling tinggi karena dia hadis yang paling tinggi adalah sahabat kenapa karena sahabat kalau menafsirkan ya itu tuh tafsir itu loh Pak Red Antum Antum puasakan Antum puasakan puasakan Alhamdulillah insyaallah semoga Allah menerima ya puasa kita ya amin oke begitu terjawab clear clear baik yang lain silahkan ini sambil berjuang ini merahan dengan Anto ini Farid sudah ngerjakan resum ke-9 kan Alhamdulillah sudah kelihatan di sini terlihat Farid mana Farid resum pertemuan 9 ya persen pertemuan 9 terima kasih Abi sudah memberikan saya waktu memberitahukan opini saya terhadap pertemuan 9 opini 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 tentang pertemuan 9 saya tidak jauh-jauh dari yang Diandra sudah sampaikan kenapa Nabi harus menafsirkan kepada para sahabat tentang Al-Quran karena memang banyak ayat-ayat yang sifatnya tidak langsung kepada intinya kadang ada memiliki makna tertentu contoh 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 seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 yang dimaksud dalam asobi jari-jari itu bukan semua jari-jari tapi jari telunjuk betul dan dalam surat Al-Baqarah 144 yang dimaksud dengan wujuh atau wajah tapi bukan hanya wajah yang menghadap kiblat saat kita sedang salat tetapi seluruh anggota tubuh itu menghadap kiblat ya betul ya terus terkait dengan penafsiran Nabi apakah kita harus menerimanya ya jelas kita harus menerima karena tadi dijelaskan lebih lanjut penafsiran dari Rasul itu menjadi hadis dan hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran yaitu juga ini adalah konsekuensi yang harus kita ambil karena kita beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasul Barakallahu Fikm ya untuk selebihnya sudah sama seperti Diandre iya lah kan sumbernya sama mungkin nanti dijelaskan sama teman-teman ke depan ke depan ya ke depan jadi kalau resum itu bukan sekedar resum ya review sifatnya review jadi ada resum ada view jadi ada resum ini resum semua ya kemarin saya pilihat memang resum semua gak apa-apa udah Habi kirim diterima ya Farid ya Habi kembalikan nah kalau ke depan kalau ada tugas lagi untuk mereview maka maka selain resum ada juga pandangan kita komentar kita opini kita begitu kok Abian diserahkan kembali Abian tadi sudah kan Abian oh Diandra Abian belum ya Abiannya Abian ada jadi ini yang sudah kelihatan ini teman-teman yang sudah ya Abian Abdalia Auliyah Nifah Azizaratna Cista Asisaputri Diyah Acah Yani Pasha Feni Fitriya Gangga Kumairah Kosiatun Lydia Maulana Saleh Maulidah Hilmi Maulidah Salamah Moza Muti Nurul Ranti Ruga Raudabuga Saadah Syafira Adawi Alitsuin Belum Arif Dika Belum Fatin Belum Iyad Belum Kamal Belum Midawana Belum Nabil Belum Rendi Belum Rendi Belum Ria Ria Ini siapa Ria ini Ria Astina Oh Ria Astina Iya Ria Astina Belum Sida Alwaroh Belum Zulukarnain Fadli Belum Zidni Belum Zorrit Belum Yang sudah dinilai Baru diantar Sama Mohad Farid Yang lain Kapan Mau dikerjakan Afwan Nabi Jaringan Sedang Bermasalah Amin Semoga Selesai Masalahnya Semoga Dimudahkan Ya Allah Dimaklumi Baik Ya Jadi Teman-Teman Yang Belum Berarti Kerjakan Kemudian Yang Sudah Kalau Begitu Abibatkan Tugas Ya Pertemuan 10 Bukan Resume Tapi Review 1 1 1 1 1 2 2 3 7 9 9 10 11 11 ini ini kan nah sudah jadi pertemuan 10 tinggal dikerjakan oh lupa Afwan Afwan lupa tingkat waktu kapan terakhir? Jumat, Sabtu besok ahad ya tingkat waktu ahad 9 Mei besok kan Sabtu tanggal 8 sekarang tanggal 7 oke silahkan yang lain ada komentar kah? komentaro komentaro kalian udah khatam berapa kali romantar ini? Farid berapa kali senyum-senyum hampir satu satu masih hampir ya Alhamdulillah harus disyukurin Alwaro sudah berapa kali khatam? hampir tiga Allah Allah hampir tiga Alhamdulillah ada yang lebih banyak lagi Fitri berapa Fit? Fitri tadi malam gak tidur nih ektikaf ini ada gak sih Fitri itu? ada berapa kali khatam? mau ketiga mau ketiga nanti kita kita murokas ya teman-teman yang di asrama nanti kita murokas ya semoga bisa tiga hari khatam kita harus berani mencualang kita masing-masing ya oke ada pertanyaan Fatin biasanya bertanya Fatin mana Fatin? ada gak makhluknya ini? ada tulisannya Fatin Fatlullah tapi makhluknya ada apa enggak? Nabil silahkan beropini tadi Ahwat ada beberapa nama kan? ada Fitri ada Afifah ini Afan belum langsung share ke Youtube ya karena jaga-jaga jaringan juga agar lebih santai gitu tadi ada Viva ada Lidya Fitriya Afifah Nurul Lidya silahkan beropini Lidya dulu Ena Nanti Lidya Mafia, Lydia Mafia. Fitriya kalau itu sekarang. Fitriya ya, tugas kesembilan. Mana tugasmu Fitriya? Yang Mabi SAW tafsir Quran. Ya, silahkan. Jadi di pertemuan sembilan ini ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu terkait dengan posisi Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW sebagai Rasul yang menyampaikan risalah. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW sendiri itu merupakan Al-Muqfasir al-awal. Rasulullah sebagai seorang merupakan Mubayyin terhadap Al-Quran. Nah, penafsiran Nabi ini merupakan wahyu yaitu hadis. Kemudian, poin selanjutnya terkait dengan mengapa Nabi menafsirkan Al-Quran. Jadi ada pertanyaan dari para sahabat terkait beberapa ayat Al-Quran yang dalam tanda petik itu tidak jelas samar-samar. Jadi makna Al-Quran harus disampaikan kepada umat secara apa adanya. Al-Quran ini tidak. Contoh apa contoh? Selain tadi, selain apa, parit tadi, asobik dan wajah. Halo, monitor. Apa ya, Bi? Lewat, pas, nanti cari lagi. Lagi dulu. Kemudian, Al-Quran ini juga tidak bisa hanya sekedar dipahami secara harfiah. Terus juga Al-Quran tentunya harus diaplikasikan dalam seluruh segi dan dimensi di dalam kehidupan. Nah, terus, poin apakah Nabi menafsirkan semua ayat, yang pertama itu menurut Ibnu Taimiyah. Yaitu Nabi menjelaskan semua ayat Al-Quran. Sedangkan, menurut Asus Yuti, Nabi hanya menjelaskan sebagian ayat Al-Quran. Terus juga bagaimana cara Nabi menafsirkan. Yang pertama, menjelaskan kandungan Al-Quran dengan catanya itu dengan mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian, menjelaskan Al-Quran melalui tindakan aplikatif langsung. Jadi, menjelaskan Al-Quran melalui hadis. Contohnya itu, yang ditafsirkan Rasulullah s.a.w. dengan alainal huwatu aromi. Terus, poin tafsir dan urgensinya tafsir. Tafsir itu sendiri merupakan penjelasan terhadap kandungan Al-Quran. Nah, prosesnya itu merupakan langkah, upaya, serta untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Hasilnya berupa kitab, artikel, rekaman, pengajian, hukum, dan lain-lain. Nah, terkait dengan urgensi tafsir itu sendiri, Al-Quran merupakan pandangan hidup umat Islam sepanjang zaman dan makan. Maka, Al-Quran itu solih likul di zaman dan makan dalam arti zaman dan makan di sini yang menyesuaikan pada Al-Quran. Bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan pada realitas perubahan zaman dan makan. Kemudian, level ontologi Al-Quran. Nah, tadi sempat dicari, ontologi itu sendiri merupakan filsafat paling kuno yang berasal dari Yunani. Yang keberadaannya itu sesuai dengan, keberadaan itu sesuatu yang bersifat konkret. Maka, Al-Quran dalam tanda petik ide atau kesantuhan merupakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran yang didiktikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian ditulis dan terkodifikasi, yaitu jamul Quran dalam mushab, melalui penafsiran dalam kitab dan tafsir. Yang kemudian hidup bersama di tengah-tengah masyarakat atau linting Quran Islam. Jadi, setiap penafsiran itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh berubah. Ada yang bisa berubah dan bahkan ada juga yang harus berubah. Kelas? Udah, Abi. Kelas? Living Quran ya. Living Quran. Hati-hati. Living Quran itu ada dua kata. Living satu kata sama Quran kata yang lain. Penjelasan Fitri tadi runtut kronologi sifatnya. Sehingga itu sejarah. Iya kan? Sejarah. Padahal Al-Quran, antara sejarah dengan, antara dia dibuat oleh sejarah, atau dia yang membuat sejarah, itu harus beda. Tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu soleh likuli zaman wal makan. Artinya apa? Al-Quran itu yang menyesuaikan zaman dan makan, atau Al-Quran yang merubah zaman dan makan? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Al-Quran yang harus sesuai dengan zaman makan, atau zaman makan yang harus sesuai dengan Al-Quran? Yang kedua. Yang kedua kan? Kalau yang kedua berarti Al-Quran itu wahyu memang sampai sekarang. Dia bukan sejarah. Dia bukan sejarah. Kalau bukan sejarah, terus urgensinya, apa bukan urgensi, apa penginderaan kita sejauh mana bahwa Al-Quran itu bukan sejarah. Al-Quran itu wahyu. Itu yang jadi tantangan kita. Sampai sekarang ini, halo, halo. Kalian kelihatan nggak? Abi, jelaskan sampai kayak gini. Ya. Itu. Makanya kemudian harus ingat Allah terus. Itu lho. Karena percuma kita itu belajar, percuma kita itu beraktifitas, percuma kita bahkan puasa ya. Kalau ini tidak karena Allah. Kalau ini bukan karena Allah. Tidak menambah keimanan. Makanya kemudian membaca Al-Quran pun juga percuma. Padahal Al-Quran lho ya. Percuma. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Karena bukan karena Allah itu. Tetapi kalau semua karena Allah, itulah memang urgensi dari seluruh proses ini. wa'antama deluhuna, ridho kamatuluhuna. Kitab. Gitu. Makanya berkali-kali Abi sampaikan ke kalian di kelas-kelas itu. Apakah di angkatan 2020, mata kuliah lumukur, atau mata kuliah yang lain. Selalu Abi tekankan bahwa untuk senantiasa melibatkan Allah SWT. Allah itu bisa kita lihat. Wujud Allah itu bisa kita lihat. Tidak mungkin kita bisa seperti ini, kalau Allah tidak ada itu tidak mungkin. Jadi, ini bukan sekedar retorika, ini bukan sekedar mutakalimin, alibahasa, bukan. Ini realitas. Mata ini bisa melihat karena Allah itu ada. Begitu itu bisa. Jika kemudian hati-hati ya, living Quran ini kan sekarang lagi lagi ram, jadi bukan ram, tren, bukan tren juga. Apa yang maksudnya? Ini penafsiran kontemporer, penafsiran Al-Quran paling kontemporer, living Quran itu. Sebelumnya ada hermenetik, sebelumnya lagi ada, silakan buka di materi 10 ya, nanti kalian review, review ya, sifatnya bukan resume ya, review, otomatis ada data, dari video, kemudian ada tanggapan kalian. Itu di situ ada sejarah penafsiran Al-Quran. Mulai di, biro'i, bi-maksur, biro'i, terus, cuma memang belum living Quran, belum masuk, karena ini materi lama, sebetulnya. Mata yang abu sajikan itu. Begitu ya, iwafillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum, jasakilah khair, Fitri, jaga terus puasanya ya, jangan sampai batal. Sudah dikirim kembali, jawabannya, sudah diserahkan kembali, silakan dicek. Kita masuk ke berikutnya, siapa yang siap berkontribusi? Yang sudah, Diandra, Fitriya, Farid. Syafira, Saadah, Rauda, Ranti Afifah, Nurul Fitriya, Luti Walda, Moza, Maulida Salama, Maulida Hilmi, Saleh, Lydia, ini Lydia sudah siap belum? Lydia. Lili, Lydia, Ya Allah. Ada gak sih makhluknya? Kausi Atur, Ada. Siap, siap. Sebentar, Abi, masih belum bisa. Masih rame ya, masih, yaudah. Lewat, yang lain dulu. Kita sampai jam 2 ya. Ranti Afifah katanya, Abi, mau ikut berkontribusi. Mana makhluknya? Anti jurubicaranya Ranti Afifah. Itu satu meja itu, jelas itu. Kongko-kongko di lantai 2. Silahkan. Afifah. Biasanya ada Afifah, ada Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, mana? Pekerjaan Anti mana? Afifah. Ini, udah. Yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang sudah disampaikan Fitriya tadi, yaitu adalah kronologi-kronologi Nabi S.A.W. dan penafsiran Al-Quran. Sedangkan Afifah disini langsung memberikan review atau tanggapan tentang opini Nabi S.A.W. dan penafsiran Al-Quran. Lafat Al-Quran membutuhkan tafsir lafat-lafat Allah S.W.T. Al-Quran juga memiliki tafsir yang cukup padat isi dan maknanya. Maka, pada zaman ulama-ulama terdahulu berpendapat wajib mempelajari tafsir Al-Quran. Lafat dan maknanya. Al-Quran itu perlu ditadaburi untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Itu saja, Abi. Oh, enggak seperti di tulisanmu? Enggak bukan, ya? Langsung membagi tanggapan opini, Abi. Iya, enggak apa-apa. Artinya tidak seperti tulisan, ya. Enggak apa-apa. Oke, jajakilah khair, ya. pekerjaannya sudah dikirim kembali. Silahkan dilihat. Ada pertanyaan, Afifah, dan teman-teman yang lain. Mungkinkah kita memahami Al-Quran secara langsung? Tanpa tafsir? Siapa bisa menjawab? Enggak, Abi. Perlu bertahap juga. Al-Quran juga kan turunnya secara mutawatir, berangsur-angsur. Ini perlu sidang khusus ini. Al-Quran yang turun berangsur-angsur, ya benar. Tapi kalau Al-Quran turunnya mutawatir, gimana mutawatir itu turun? Turun mutawatir itu bagaimana menjelaskannya? Kan Allah Jibril Muhammad Rasulullah S.A.W. Apa definisi Al-Quran masih ingat kan? Yuk. Kalamumlahi semester 1 Suara siapa ini? Pakai HP-nya Afifah. Kok kaya suaranya? Kan tanya-tanya ke Afifah. Nah, sebentar Afan. Kalamumlah oke ya. Kalamumlah oke. Al-Munazal oke. Bedakan antara Al-Munazal dan Al-Mangkul. Al-Munazal itu dari Allah ke Rasulullah melalui Malika Jibril. Kalau Al-Mangkul itu dari Rasulullah ilaina kepada kita. Yang mutawatir itu Al-Mangkul ini. Fahimtum? Fahimtum apa Fahimtum? Kok gak ada yang jawab sih? Fahimtum. Fahimtum. Abi. Jadi, kalau Munazal itu turun. Misalnya Abi deskripsikan aja di sini ya. Ini Allah misalnya ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Quran itu turun. Munazal itu yang turun. Bersara bertahap. Ini Munazal namanya. Tapi Al-Mangkul itu dari Rasulullah sampai ke kita. Mutawatir itu di situ. Nahnu. Nah, baru ini namanya Mangkul. Mutawatir itu di situ. Beda antara Munazal dan Mangkul. Tadi ada pertanyaan, mungkinkah kita memahami Al-Quran secara langsung tanpa tafsir? Afiwaf bilang tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun secara mutawatir. Kan tidak bisa diterima. Turun secara mutawatir. Ngerti maksudnya? Afifah? Malah bicara sendiri. Malah. Tidak mungkin ya, Bi. Iya kan? Kalian perhatikan loh ya. Mengkul itu sampai kepada kita. Kepada kita bukan turun. Kepada kita bukan turun. Tapi mangkul. Sampai kepada kita. Makanya kemudian, kalau sebetulnya, tapi Abi harus hati-hati betul. Al-Quran, sayang ya ini kuliah online ya. Kalau tidak online itu Abi akan jelaskan semaksimal mungkin. Sampai Abi suatu saat ini kelas angkatan kakak kalian, Abi sampaikan semoga tidak salah. Dan semoga kalian tidak salah. Al-Quran itu masih turun sampai sekarang. Karena Al-Quran itu kan wahyu. Bukan sejarah. Jadi yang turun sampai ke kita, ini kan wahyu. Tapi jangan sebetulnya turun. Kenapa? Karena turun itu munazal kepada Rasulullah SAW. Apa? Makanya kemudian ini ada istilah hidayah taufikiyah. Petunjuk. Di situ ada hidayah kolkiyah, hidayah irsad wal bayan, hidayah taufikiyah. Kalau ada statement, saya belum mendapat hidayah, makanya kemudian saya malas untuk pakai jilbab. Buru-buru jilbab kerudung saja malas misalnya. Kenapa? Karena belum dapat hidayah. Itu salah itu. Itu statement yang tidak logis. Kenapa? Udah linas. Al-Quran itu turun untuk manusia. Sudah dapat hidayah dia itu. Dia punya otak. Apa dia tidak pakai otaknya untuk memikirkan bahwa manusia, alam, dan kehidupan ini ciptaan Allah. Dan Allah memerintahkan berjilbab misalnya. Ya kan? Kalau dia bertopengkan dengan hujah, saya belum dapat hidayah, wah bahaya. Dosanya dua kali itu. Dosa tidak berjilbab, dosa mengkambing hitamkan hidayah. Ada yang namanya hidayah? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Makanya kemudian hidayah itu sudah turun. Inilah kemudian menjadi hidayah irsyad wal bayan hidayah yang kedua. Sehingga kemudian, singkat kata, singkat cerita, menjawab pertanyaan, apakah mungkin kita memahami Al-Quran secara langsung? Mungkin. Mungkin. Afifah membawa Musaf tidak di dekatnya? Tidak, Abi. Belajar ulumur Al-Quran kok tidak membawa Musaf itu bagaimana? Belajar apa berarti? Kalau Fitri membawa tidak? Tidak juga? Tidak juga, Abi. Sudah, kalau begitu buka Al-Quran yang ada di kepalamu. Surah Abasa wa ta'wallah. Buka. Mata'allakum walian'amikum. Maksudnya apa? Mata'allakum walian'amikum. Siapa yang bisa menjawab yang lain? Rauda, Sabrina, Fatin, Ria, Abian, Adawiyah, Diyah, Auliyah, Saleh, Lilian. Kalau belum bisa, ya bilang aja belum bisa. Berarti berproses. Oke, ganti yang lain. Untuk membuktikan bahwa kita bisa mempunyai Al-Quran yang langsung itu bisa. Ini Musafah Bini. Nih, liatkan nggak oleh kalian? Sampai kayak gini nih. Ini kan Musafah Bini Al-Quran kan? Buka halaman 604. Ada ayat, Perlu ditafsirkan nggak? Nggak kan? Langsung kita paham bahwa Allah itu satu. Ya sudah, selesai berarti. Tanpa harus butuh tafsir, tanpa harus bertanya kepada ulama-ulama. Kan sudah jelas. Makanya kemudian di pertemuan 11 besok ada ayat muhkam mutasyabihan. Kalau ayat muhkam, nggak perlu ditanyakan. Udah jelas. Matahari itu terbeda dari timur. Siapa yang menggugat matahari terbeda dari timur? Nggak ada kan? Udah jelas. Itu. Jadi gitu Afibah. Yang lain juga harus paham bahwa memang ada beberapa ayat yang kita nggak paham, butuh penafsiran. Butuh penjelasan. Benar. Tapi ingat, jangan dimutlak-mutlakan. Tidak semuanya yang begitu itu. Ada beberapa ayat yang kita paham langsung. Tau kan maksudnya? Apa Venn? Venn ini tidur-tidur. Masih siang-siang kok sudah lemes. Ini kuliah loh ya, bukan dongeng pengantar maghrib. Apa Venn? Minaljinatiwanluas. Dari jin ke manusia. Dari jin ke manusia. Bok ke sih pake ke itu dari jin ke manusia jadinya superman. malam. Dari jin dari jin dan ke manusia. Kok pake ke sih mas? Nggak ada ke-nya itu. Udah nambah-nambah. Dari jin dan manusia. Berasal dari jin dan manusia. Nggak pake ke. Dari jin dan manusia. Nggak pake ke. Nggak pake dari. Min itu sebagian sebetulnya. Bukan dari ya. Berarti itu belum jelas betul. Istighfar Venn. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Venn istighfar. Tiga kali. Satu. Dua. Tiga. Istighfar loh ya. Oke. Jadi Iwani Filah Rahmatullahi Walaikum. Para santri yang berbahagia. Pada ayat-ayat tertentu yang muhkam, yang jelas itu nggak butuh tafsir. Kita paham langsung. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah langsung. Ya itu memang kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Begitu. Orang yang berkomunikasi dengan makhluknya Allah saya bisa jelas begini. Apalagi berkomunikasi dengan yang menciptakan kita. Harusnya lebih jelas lagi kan. Ya nggak? Far. Rit. Alwaroh. Ya. Itu makanya kalau membaca Al-Quran itu jangan berpikir kemampuan. Berpikirnya itu kemauan. Bismillah. Mau. Insya Allah khatam. Oke. Baik. Syukron Afifah ya. Pekerjaan Afifah sudah diperiksa. Sudah dikembalikan. Silahkan di cek. Selanjutnya. Siapa selanjutnya? Nurul. Nurul Fitri. Nurul Fitri apa? Fitrinya banyak banget. Iya. Ya Abi. Ada. Eh sebentar. Pekerjaan itu mana? Nurul Fitri. Mana Nur? Kok nggak ada? Kelewat tadi atas. Nah itu. Sudah ke bawah. Di bawah mau lidah ilmi. Oh ini ya. Oke. Syukron. Syukron. Kita lihat. Silahkan dimulai. Ada sebab-sebab perbedaan penafsiran. Ada dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal yaitu kondisi objektif dari teks Al-Quran yang memiliki kemungkinan banyak penafsiran. Teks Al-Quran memiliki varian bacaan atau kiroat yang banyak. Perbedaan wakuf dalam membaca Al-Quran adanya kata atau kalimat majas dan kata mushtarok yang bermakna ganda serta rosam penulisan Al-Quran. Nanti mau membaca ya? Nur? Nurul? Iya Abi. Nanti mau membaca ya? Iya. Oh ya. Kalau membaca kan Abi juga membaca. Jelaskan aja jangan membaca. Oh iya. Jadi kalau membaca kan sudah selesai. Seperti melihat video. Tapi oke lah silahkan ya. Berusaha menerap menjelaskan sebagaimana arti menjadi dosen itu loh. Sehingga belajar menjadi dosen itu begitu caranya. Jelaskan. Bacanya tadi malam gitu belajar. Oke lanjutkan. Kemudian ada faktor eksternal. Ada tiga faktor eksternal yaitu perbedaan latar belakang sosiopolitik mufasir. Kemudian perbedaan latar belakang keilmuan mufasir. Serta perbedaan metodologi yang dipakai. Kan tadi posisi Nabi terhadap Al-Quran. Terus pengertian tafsir. Dan level ontologi Al-Quran udah dahulu dijelaskan sama Fitriya. Ini Nurul apa kucing kok? Tinggal nambahin sebab-sebab perbedaan penafsiran. Nurul. Ini gambarmu kok. Videomu kemana Nurul? Gambarnya kucing ini. Kalau misalnya tidak buka video. Sebaiknya nama saja lah. Nggak usah gambar yang lain ya. Nurul. Biar manggil. Ini manggil. Meong. Kan nggak mungkin begitu kan. Afan ya Nurul ya. Ini puasa-puasa kok. Oke. Jezakilah khair Nurul. Nurul Fitriya. Bukan Fitriya Zakiya. Udah Bih kembalikan pekerjaannya. Kelihatan kan? Halo? Iya Bih kelihatan. Alhamdulillah. Sudah ya sampai disini dulu ya. Atau ada lagi yang lain? Kalau ada yang lagi yang lain. Abi nggak mungkin menolak. Tapi Abi berharap sudah nggak ada. Amin. Ada apa nggak? Fasha mau nggak Fasha? Halo? Abi, saya. Mana pekerjaanmu? Liana. Oh ini. Oke silahkan. Liana. Gangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa terjadinya... Kenapa... Kenapa Al-Quran perlu ditaksirkan? Ini jawaban saya karena Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berbeda dari para Nabi dan Rasul lainnya. Salah satu kemukjizan Al-Quran yaitu identik dengan bahasa Arabnya dan keberlangsungannya artinya. Walaupun Rasulullah SAW tiada, tetapi kemukjizatannya itu sampai akhir zaman. Bahkan Allah SWT telah memeliharanya. Telah memelihara kebenaran Al-Quran. Dan berbeda hanya dengan kitab-kitab lain seperti Injil dan Taurat yang sudah diubah oleh tangan manusia. Maka wajar penafsiran Al-Quran itu terjadi oleh Baginda SAW melalui hadisnya. Al-Quran merupakan sumber hukum utama umat muslim. Sementara hadis itu sebagai penjelas. Maka keberadaan Rasulullah SAW dijelaskan dalam Al-Quran sebagai hakim atas perkara-perkara masalah yang dihadapi oleh manusia di dunia. Al-Quran sebagai sumber hukum umat muslim. Yang utama. Kalau orang kafir gimana? Kalau orang kafir? Yang enggak. Gimana terus? Al-Quran kan yudalin petunjuk untuk manusia. Yahudalin. Yahudalin. Emang orang kafir untuk manusia? Ya. Ayo gimana logikanya? Jadi hati-hati menyampaikan Al-Quran itu sumber utama, sumber hukum utama untuk orang muslim. Hati-hati. Karena kita dipengaruhi oleh pendudukan sekuler di negeri ini. Yang mengatakan bahwa kitab suci umat Islam apa? Al-Quran. Kitab suci umat Hindu apa? Halo? Kitab suci umat Kristen apa? Sebetulnya kita pendidikannya seperti itu bahaya. Kenapa? Karena dengan tanpa sadar ada unsur pengakuan. Selain Islam, agama yang lain itu benar. Itu bahaya. Hati-hati ya. Apalagi kalian sudah mahasiswa harusnya bisa menganalisis sendiri. Kalau belum ya dibantu, didampingi. Begitu, Gangga. Sudah bikin, Rem? Jawabannya ya. Akan di-check. Masih banyak yang belum diserahkan. Yang belum diberikan juga masih banyak, masih 13. Yang belum dinilai masih 19. Bismillah, pelan-pelan ya. Sudah ya, Afwan sampai di sini dulu. Oh, ternyata kalau buka kelas banyak banget yang hadir ya. 20 orang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti link Youtubenya bisa di-share ke kalian. Kita cukupkan bincang-bincang santai kita. Bincang-bincang siang ya. Semoga Allah menerima amaliyah kita. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap belajar. Berproses. Jangan pernah berhenti. InsyaAllah. Sampai likoi robbi. Indah likoi robbi. Kalau nanti suri kan nginda iftorihi. Dan gitu kan. Alafumiku. Mari kita tutup dan baca doa ke Fartul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilah ilah anta. Astagfiruka wa tubhilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.